Dimas juga Bang Alek Aku curhat mengenai masalah ini Bang Alek bilang, coba tuliskan Nanti mudah-mudahan konferensi BPI berikutnya kita bisa bawakan Solusinya adalah Pada saat itu sempat ngomong sama Bang Oni Bikin asosiasi film Eh, sutradara film non bioskop Indonesia Itu juga aku udah bilang Ternyata jadi masalah Karena ketika dilempar nanti Sertifikasi profesinya, pertanyaan berikutnya Komunitas perlu sertifikasi profesi enggak? Kalau memang perlu Coba tentukan sendiri standar kita apa? Dari kamera aja Kita udah bervarian, standar kita enggak bisa sama Kalau enggak bisa sama Oke, dan kita enggak bisa Lalu pentingnya apa kita sertifikasi? Begitu ditanya begitu, yaudah kita buyar semua Jadi teman-teman dokumentris lebih Masuk akal Dia buat SKKNI Film, dia SKKNI dokumentris Jadi artinya Untuk menjadi seorang dokumentris Itu standarnya udah mereka dudukkan Jadi mereka lebih bisa dudukkan itu Dan lebih dekat ke kita di daerah Karena apa? Karena ini dekat Kita jurnalistik dekat Yang sudah punya standarnya sendiri Sertifikasi kompetensi jurnalis Juga dekat ke Jasa multimedia Itu juga ada pernah di tahun 2007 Ada SKKNI-nya Jadi Itulah cita-citanya Dibuat SKKNI-nya Lucunya SKKNI ini belum bisa dibuat Tanpa ada Asosiasinya dulu Ini juga sama dengan editing Jadi SKKNI-nya dibuat dulu Baru asosiasinya dibuat Harusnya kan asosiasi dulu dibuat Baru SKKNI-nya dibuat Kenapa? Isi standar itu bukan pemerintah yang buat Harus asosiasi yang buat Celakanya kita Semua asosiasi yang kita bilang tadi di film fiksi Itu dipegang orang bioskop semua Jadi kebayang nanti kita gak akan Gak akan mungkin bisa ngikut Kecuali kita disini Punya PH yang setara dengan Jakarta Baru kita bisa ngomong Kita kameramen film Editor film Suradara film Jauh panggang dari api lah Kalau aku bilang Medan posisinya seperti itu Makanya Ini sama dengan editing Dibuatlah ADN Itulah di Apakan dikukuhkan kemarin Bang Tony ya Ketuanya disana Termasuk Pak Gerson itu Sebagai Dewan Pembina Disana Jadi Itulah gambarannya Kenapa kita kok Repot-repot Ngumpul hari ini Nah Hampir beberapa korda Dari mulai September 18 Itu udah ada Beritanya Tentang ADN Kita kayaknya Desak Supaya jangan sampai akhir tahun Kan begitu Karena kita sebagai kota besar Medan malah Kayak ketinggalan Jadi Ya betul Kalau dibilang Bang Oni Kita disini lebih banyak ego Itu pula lah ciri kita Gimana pula Lebih mau kita buat Jadi Jangan-jangan Korda Banda Aceh Udah di luar Udah Jadi Lampung Udah Kalau Lampung Oke lah Dekat ke sana kan Ini kita dilompati Sama Medan ini terlewatkan Aceh di luar Jadi Ini juga Sebenarnya Sistemnya Sama kayak KFT Asosiasi itu Tidak di atas provinsi Tapi di kota Makanya hari ini Kita ngumpul Sambilan Bagi Bang Dharma Ya kan Juga bisa memotivasi Deli Serdang Punya korda Deli Serdang Karu Punya korda Karu Karena harus begitu Sistemnya Jangan ke provinsi Nanti kalau gak Nanti kami bertekal lagi Soal KTP Jadi kan Yang di Medan ini Semuanya KTP bukan KTP Medan KTP Deli Serdang KTP Pinje Jadi Ini juga kita Memang harus Pas Kalau bilang sih Sebenarnya aku juga Bukan secara kebetulan ya Memang konsepnya ini Hampir sama dengan Kopi Sumut Yang Kayaknya yang pertolongan Kopi Sumut abis Yang generasi satu Generasi dua Bang Dharma lah Gara-gara Afi banget Kita bisa lihat Kopi Sumut nasibnya Kayak gitu Karena Memang sistem kita Kita buat Jangan pakai ketua-ketua Karena kita negeri Para ketua disini Kalau tidak ada Bang Ajis Nendiang disini Aku juga agak serem juga Kalau nengok deh Hati utakkan di semeja Katanya nanti Jadi Memang kita Saranku sih Ikut dengan Bang Oni Kita tentukan dulu Kita mau ngapain lah Paling gak kita punya Master Plan Satu tahun Kita mau ngapain 2020 Kalau nanti Kepengurusan itu Sudah kita serahkan ke pusat Pusat nanti bilang gimana Nanti pasti balikkan ke kita Karena jangan nanti Kita bikin ketua-ketuaan disini Tapi kita gak punya kerjaan Ada banyak kok Asosiasi kayak gitu Jatuh-jatuhnya Ya kan Kalau kita bisa lihat Perkembangan Kopi Sumut Dari awal juga Ketuanya gak ada Karena semuanya komunitas Di dalam Ada yang mengambil alih Tugas sebagai Ketua sementara Malah Ambiar Aku ingin tadi mana Jadi Memang lebih bagus Kita hari ini Pra-kongres sebenarnya Bahwa Kita nih bermulanya dari Menyamakan persepsi aja dulu Kalau menurut aku sih Ini juga Dari Pertama kali bikin Omnibus di Kopi Sumut Tahun pertama Kopi Sumut berdiri Juga Apa yang dilakukan oleh RKI Dengan teman-teman kemarin Di Toba Film Festival Itu juga Bikin kolaborasi film Biarpun hari ini Agak stress editor Kedua orang itu Delay Audionya Ya itulah Kalau kita digabungin Jadi begitu Kalau kerja sendiri Nyantai semua Begitu digabungkan Gambar kita Suara kita Memang Gak ada standar Akhirnya ya Kalah kabut semuanya kan Suaranya Ada tiga sumber suara Tiga-tiga Beda-beda semua Frame per secondnya Kayak-kayak gitu Jadi Aku rasa sih Ya udahlah semangatnya itu aja Dulu kita bangun Jadi Gak ada yang Aduh Ini udah lebih senior Ini udah lebih jago Ini udah lebih rapi Enggak Jangan gitu dulu Gitu loh Karena Terus terang aja Secara berkomunitas itu kan Gitu caranya Komunitas itu kan Kalau untung Gak ada bang daya kampret Kalau ada semangat-semangatnya deh nih Karena komunitas itu kan Dasar katanya komunis Komunis itu kan kayak gitu Oh panjang deh Kalau ada yang dia yang ngomong Jadi kampret Betul lah kita semua Karena komunis ya Satu itu semua Semua itu satu Ya sistem kita kayak gitu Makanya ada Kawan-kawan yang bisa mutar Ada kawan-kawan yang bisa Bikin Ada kawan-kawan yang bisa ngetin Ada kawan-kawan yang bisa mencela Ya itu kayak gitu Diwajak Gitu loh Itu dulu sih Kalau sebenarnya dari aku Jadi Hari ini Supaya kita tahu Lakah kita ke depannya Ini bukan hanya Begitu-begitu saja Tembakan kita 2020 kita ikut Sertifikasi profesi dokumentris Indonesia Jadi kita punya Sertifikat kompetensi dokumenter Karena Mimpi kawan-kawan juga Tolonglah Kalau ada film dokumenter tayang di bioskop Sama lah Mau punya perlakuannya sama fiksi Ini gak Pas giliran fiksi Ya nonton sejuta setengah Dokumenter seribu Gue gak nyampe gitu kan Kasian juga Kita Mimpi kita sih seperti itu Jadi aku itu aja Bang Dharma Bang Belong silahkan Ya aku leper kesini dulu Ya terima kasih Bang Manu Sedikit cinta tambahan Kalau Dita sendiri nih ya Dita ini kan dari komunitas gitu Kenapa Dita bilang kayak Dita pun disini Orangnya masih terus belajar Dari abang-abang Anawa Yang lebih berpengalaman lah Maka dari itu Dita ingin bergabung Ingin menambah Menimbah ilmu nih disini Dan berharap Di asosiasi dokumenteris Nusantara ini Ada nih yang didapat ilmu-ilmu Soal dokumenteris juga gitu kan Yang nanti pada akhirnya Gak hanya di ADN aja Jadi ini Mungkin nanti di komunitas Kami bisa kembangin itu juga gitu Untuk Bang 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 siapa? Pak Dharma Pak Dharma Bang Dharma Yang dituahkan Ketua Aku kayak Ya ya Sebetulnya aku Merasa Apa ya Tertinggal jauh Soal film dokumenter ini Sudah lama aku tidak Membuat film dokumenter Tapi aku pikir Ketika Bang Honi datang Sama aku Dan menceritakan Tentang gagasan ini Aku menarik Tertarik Karena aku pikir Ya kita harus perlu Sertifikasi ke depan Kalau mau melihat Dokumentary making itu Dalam Apa yang dilakukan Dengan cara yang benar Dan terstandarisasi Bukan berarti Kemudian teman-teman komunitas Tidak perlu masuk ke dalam Wilayah ini Tidak penting juga Itu penting juga Karena kita Punya regenerasi Yang baik Nah Yang aku mau bilang begini Bang Honi Sekarang Bang Honi Sama Bang Honi Sekarang ini Kita belum bicara Tentang terlalu jauh Tentang strategic plan Langkah awal ini Kita hanya cukup Berkomitmen bersama Membentuk Misalnya katakan ADN Kota Pindang Karena kita juga belum tahu Dapat detail dari ADN Pusat Bahwa Seperti apa bentuk Organisasi Konfederasi Federasi Mau seperti apa ini Basisnya provinsi Kota Kita masih inginkan Kota Tapi kan belum tentu juga Karena kita belum terima ADRT Nah kita baru bisa Melakukan itu setelah Kemudian Kita punya ADRT Kopiannya Dan kemudian Dibahas secara Secara Kelembagaan Baru kemudian Kita baru menyusun Langkahnya seperti apa Kedepan Bahwa Menurutku Dokumenter Terlalu menjadi Satu Satu Apa namanya Satu Karya-karya Film yang Seksi Kemarin misalnya Dendy dengan Sexy Killernya Cukup seksi Gitu ya Atau misalnya Ya banyak yang lain Lagi Yang Dokumenter Seksi Tapi memang Kalau kita dimana Perlu komunitas Untuk belajar Dan mengeksplorasi Bersama Dan aku pikir ADN bisa menjadi Satu solusi Setelah Kegagalan kita Sama-sama di COVID-19 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berikut ini Ini mungkin kita harus Langsung buka Ke sesi Diskusi Kayak saya sendiri Sebenarnya masih banyak Pertanyaan-pertanyaan Sebenarnya apa sih Sebenarnya Asosiasi dokumeter Nusantara Kedepannya Benar juga dibilang Enggak usah muluk-muluk Ke yang jauh Komit dulu Setelah ada komitmen Pasti akan ada rencana-rencana Plan ke depan Terus soal tadi Dibicara soal pengurusan Mungkin ini nanti dibalikan ke pusat Tapi Apakah Sebenarnya rencana-rencana ke depan Plan-plan kita ke depan itu kan memang butuh Ibaratnya Struktur organisasi yang Mengorganisir agar terencananya Kegiatan-kegiatan ke depan itu Terlaksana Terencana Apakah itu Ditunda saja Atau kita Buat plan saja ke depan Atau bagaimana Untuk rencana asosiasi dokumentaris Nusantara Mungkin ada dari Bang Wando Ini siapa Bisa menangkap ini Oke Ya mungkin Menurut saya Secara pribadi Sebenarnya Asosiasi dokumentaris Nusantara ini Menurut aku Sangat menarik ya Dalam artian Bahwa ini momentum Di kota-kota lain juga Terpengar